Hai sangrai biji bendu Bro ini bentuk itu biji-bijian dari pohon bendu ini rasanya seperti kacang Bro kita sangrai dulu Bro sampai matang Bro jangan lupa subscribe share like dan komen ya Bro agar channel kita bisa berkembang dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain dan yang paling penting tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya Assalamualaikum Bro jumpa lagi dengan Agung Japan vlog kali ini kita mau nge-vlog sangrai biji bendu atau biji bendu seperti ini Bro ini kapal hari kita dikasih sama temen ini seperti ini biji bendu itu Bro ini seperti ini biji bendu katanya temen saya ini rasanya seperti kacang Bro kita penasaran rasanya seperti apa kita sarai dulu bro ya Nah seperti inilah bro namanya biji bendu ini dari pohon bendu saya sendiri dulu pernah lihat seperti apa pohon bendu itu dan baru kali ini saya tahu namanya biasa biji bendu ini kemarin kan temen saya makan biji bendu di upload di statusnya saya tanya itu apa masih itu biji bendu Um Nah kita dikasih mentahnya ini kita sangrai nanti katanya rasanya seperti kacang kita udah siap biji bendu nya kita siapkan buat yang kerennya ini ini kereweng ini nah ini sama apa sodel dari kayu ini kita nyalakan dulu kopernya bro biar panas dulu nanti kopernya kita nyalakan nunggu panas baru kita masukkan biji bendu nya Bro pertama kita nyalakan dulu kopernya Bro ini kopernya menyala kita tunggu ini apa tuh kerewengnya panas dulu nanti kereweng ada panas baru kita masukkan biji bendu nya Bro nanti baru kita masukkan sedikit-sedikit Bro ini baru panas dulu kita tunggu biar panas dulu ya beberapa manit nanti baru kita masukkan hai 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 ini udah mulai panas Bro kita masukkan sedikit-sedikit ya kita masukkan di ini kita masukkan 10 genggam Bro kita sangrai-sangrai dulu karena dikasih banyak sekali ini Bro jadi kita masak 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 separuh dulu aja nanti kita penasar-sangrai-sangrai-sangrai ya sampai matang nanti Bro ya nanti kita sangrai sampai keluar baunya bro biasanya kita pengalaman kita menyangrai sampai biji-bijian itu sampai keluar baunya itu mungkin kurang lebih tinggal kompor kita kompor kita kita pasang cukupan green jadi ini kurang lebih 10-15 m bro Hai tesang-tesang redo ini nanti kurang lebih 15 menit sampai lagi pokoknya genap 10 nanti 10 genggam lah udah 10 genggam ini bro nanti kalau ada sangrai seperti kini nanti kita diamkan nanti gosong Bro kita jadi nanti makannya separuh gosong baru udah matang nanti malah kata kita bola beli kini kita sangrai kini nanti matangnya merata begini penasaran dulu ini baru pertama kali senyangrai biji benda Bro mungkin buat kalian yang pernah makan bisa komen nanti bro ya atau yang belum pernah makan juga bisa komen nanti kita kirim ini baru kurang lebih baru tiga menit aneh bro kita tunggu dingin kita sangrai-sangrai terus ini udah 6 menit burung kita sangrai-sangrai nya ada 6 menit nanti kita tahu lagi 6 menit atau 10 menit 7 menitan nanti sangrai terus ini pokoknya tangannya udah berhenti ini bro harus gerak terus atau goyang terus ini ya nanti matangnya merata bro udah mulai mengeluarkan suara klotak-klotaknya tadi kan seperti lembek itu Bro maksudnya lembek itu seperti tidak ada bunyinya karena masih basah udah setengah kering ini Bro tengah matang ini hai 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 sangrai terus puter terus bro puter terus ini ini sisanya kita masak kapal-kapal ya Bro ya sementara kita nyoba dulu separuh ini dan katanya temen saya Hai biji benda ini keras banget Bro jadi kalau gigi kalian enggak kuat bisa putus nanti ini khusus yang enggak punya gigi enggak boleh makan nih Hai apalagi gigi palsu Bro jangan makan makan ya Bro bahaya nanti kita tunggu bersampai matang dulu bro ya Hai sudah 10 menit Bro ini sudah mulai bunyi-bunyi klitik klitik Bro jadi ini pertanda bentar lagi tak matang nih Bro 10 menit segera lebih ini kurang lebih 11 12 menit nah ada bunyi klik 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 tinggi Hai 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 jangan sampai gosong nanti Bro hai 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 karna kompor kita tadi agak gede jadi ini 10 menit udah udah mulai mampir matang nih bro 11 menit tuletannya udah matang bro kita matikan dulu kopernya bro ini bro katanya temenku makanya benda itu masih hangat-hangat bro jadi kita coba masih hangat setengah panas-panas gini kita coba kulitnya seperti apa kita coba dulu ya kita coba kedebalan kulitnya seperti apa seperti kacang atau seperti kacang tanah atau seperti kacang capri ya bro atau seperti isi termosi itu isi termosi itu juga keras katanya rata gitu bro kulitnya seperti kulit kacang bro seperti kulit kacang tapi bentar-bentar kita coba dulu kita buang kulitnya dulu kita penasannya seperti ini kalau udah dikupas kulitnya seperti ini kita coba dulu kita coba dulu bener buang memang keras banget kerasnya seperti mungkin kalian semua pernah makan biji termosi ya kalau orang-orang Jawa itu mesti mengenal biji termosi orang Jawa Timur Jawa Tengah entah nanti di tempat kalian namanya apa kalau di tempat saya namanya si term singkatan dari isi termosi jadi rasanya biji bendera itu seperti isi termosi bro cuma beda rasanya tapi kerasnya seperti isi termosi bro kita coba agak gosong bro kita gigit suaranya krak kita buang kulitnya dulu jangan dimakan kulitnya bro ini nanas panas tuh bener buah sencacinya enak tapi masih kerasan isi termosi bro ini agak lunak dikit tapi bijinya tuh kalau dibelah seperti biji kacang kapri bro kacang kapri itu kita cari yang gosong aja bro ini kurang gosong bro kita cari yang gosong banget bro ini gosong kita coba gosong sampai dalamnya bro gak jadi makan padahal tadi cuma 12 menit bro tapi kompor kita gede nih coba gini ya yang ini ya bisa-bisa ke gigi kita ini nanti hitam semua nih nah ini ya agak gosong tadi kulitnya bro uh panasinya coba enak banget bro mantepal bener mantepal bro ternyata besi benda tuh enak banget bro kita makan dulu sampai habis bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati